Hai dan untuk ruangan merokok ini kalau lo merokok ini ditutup ya tutupnya cukup tarik ini aja nggak usah lo tarik-tarik tuas nggak usah tarik-tarik tuas nah bukan tarik tuas sih tapi ini aja tarik kalau buka ini tuas ini digeser ke atas ya pintu kebuka Oke sekarang gua tutup lagi segera klok rapat buka lagi pakai ini guys kalau nggak ngerti nanya jangan asal-asal ntar rusak waduh bahaya lo oke mantul di bis pintu bagasinya keren bro tertutup secara otomatis si tayo tingkat cakep banget guys tayo tingkat ini bisnya mantep ya wih topinya keren itu kupinya kiri kanan berbalut warna coklat dengan tulisan SDD2 Adiputro timur terang Transido Group bis transjawa DD02 logo Scania nya ganteng di depan guys pokoknya itu seperti sedang tersenyum tidak pernah lelah melayani penumpang bis double decker ini semua tersenyum dengan begitu ceria ikhlas double decker dari Solo tujuan Jakarta kita ngintip-ngintip sejenak bis ini bis kerjasama antara United Tractor Scania kemudian karuseri Adiputro untuk tiketing onlinenya itu bekerjasama dengan redbus gua ucapkan terima kasih untuk semua pihak-pihak yang telah membantu melancarkan dan meluncurkan bis double decker pertama Transjawa ini di atas decknya di lantai dua interior luar tertulis skania K410 eBay ini menggunakan skania K410 the first intercity double decker bus in Java jadi bis double decker transjawa di Indonesia di Jawa lihat ini yang lucunya di belakang ya ada gambar dari mobil klasik nah jadi mobil klasik ini merupakan mobil sejarahnya Scania dari tahun 1901 Scania Fabies dan itu logonya Scania seperti logo tim sepak bola ya keren banget dan bisnya juga menggunakan bahan belakangnya ganda ini bis bener-bener mantep banget guys lo harus nyobain bis ini dan motif-motifnya pun keren seperti mirip-mirip motif batik ya khas Solo Surakarta ya ini gua ngelihat belakangnya wih keren motifnya berbentuk seperti motif batik bunga-bunga ya batik atau bukan cuma sebagai orang awam gua berpikiran ini motifnya batik dan belakangnya ganteng wis lampunya bentuknya ganteng banget mirip letter U terus di atasnya ada tulisan bis Transjawa Smart Connection by Putra Mulia dan logonya juga keren banget Oke gua ngadep ke sebelah nih nggak tahan bau kenal potnya ya ini gua bela-belain review buat lo nih bumbung bisnya lagi nyantai disini wah keren banget nih guys bagasi penumpangnya jadi bukan terletak di bawah sini tapi ada di tengah di antara dek antara dek lantai atas Hai mantap ya ini kalau lagi dibuka itu seperti ini pintu bagasinya untuk menaruh barang keren banget untuk barangnya lumayan muat banyak juga tapi memang agak kecil nggak masalah karena ini kan double deker jadi jangan banyak macem-macem ini adalah jalur tangganya nih Nah jadi agak termakan oleh jalur tangga jadi kalau lo kesini naik double deker usahakan barang lo jangan gede banget kayak bis yang biasa karena ini bagasinya amat terbatas kalau nggak semua penumpang bawa barang gede-gede sih nggak ada masalah guys karena mungkin lo bisa masukin cuma kalau semua bawa barang gede gua jamin tidak akan masuk ke bagasi ini karena bagasinya sangat terbatas jadi jangan bawa barang terlalu besar kecuali terpaksa tapi tetap bisa lah karena mungkin bisa taruh di dalam Oh logo Scania Fabies nya keren nggak ya kalau kita bikin bajunya mau nggak loh kalau gua gua bikinin hahaha buat usus penggemar orang-orang yang suka logo logo bis atau ya suka baju-baju dengan macam-macam logo bis Oke guys gua masih terus di luar mumpung masih istirahat gua bisa puas-puasin ngambil gambar bis Kania Trans Jawa ini tuh lo lihat tuh puas-puasin dah jadi dibawah sini nggak ada bagasi oke jadi sekali lagi dibawah ini bukan bagasi yang keren dari bis double deker nih bro lihat sendiri ketutup otomatis oke oke guys sekarang bis sudah berangkat dari terminal Kartasura yang menunjukkan 0746 berangkat dari terminal Kartasura ini pintunya udah pakai otomatis dari tombol depan pintu ini nggak ditutup secara manual salah satu keunggulan bis ini dari dek supir pintu ini terbuka dan tertutup secara otomatis keren banget dan ruang elegan kelas ini bener-bener ruangan seperti ruangan super elegan karena juga ditutup dengan tirai atau hordeng nah jadi tidak akan terganggu dengan orang-orang lain privasi atau ke rahasiaan ruangan elegan kelas bener-bener terjaga kalau yang males kelihatan kelihatan orang malu-malu tutup aja pakai tirai ini atau lo beli tiket di elegan kelas ini buat 6 orang temen atau keluarga udah jadiin buat lo semua tutup nih pakai tirai ini nggak ada yang bisa melihat lo guys jadi keren banget ini ini tirainya khusus untuk melindungi dan menjaga kenyamanan setelah ke rahasiaan atau privasi penumpang elegan kelas di bawah terus kita lihat di sini ada tombol bel kalau mau turun ya bisa juga ngomong sama kontaktur ataupun nanti janjian bilang biasalah mau turun mana mas kalau enggak tinggal mencegah ini adalah tangga naik menuju ke lantai atas untuk seat eksekutif kelasnya bentar ya sambil jalan gua bikin review bis kutra mulia jurusan solo ke Jakarta ini guys kehebatan kursi elektriknya ini udah mulai nih ya bisa digeser secara otomatis semi slipper jadi nggak perlu dipenjat manual nah itu kan kelihatan kursinya bergeser mulai selonjuran mulai ke bawah dan itu leg race nya maju ke depan nah sekarang kita kembalikan ke posisi tegak seperti semula nah ini ya tuh kelihatan kan sudah mulai tegak inilah kedahsyatan kursi di bagian elegan kelas di bawah nah tegak lagi mantul guys oh iya guys jadi kalau mau ngambil selimut sama bantal ada di bagasi atas bukan ditaruh di bangku ya ini selimutnya dan bantal masuk di dalam bagasi jadi ini sandaran kursinya bisa rapat seperti ini nggak ganggu lo kalau mau lewat jadi kursinya tidak terhalangi nah ini kalau mau dipakai gua tadi baru diajarin ketahuan nggak ngerti nggak apa-apalah daripada ntar rusak ya nggak nah ini sandaran kursinya caranya didorong ke depan kalau duduk disitu ditarik jadi kayak gini dorong ke depan pelan-pelan pegang nah dia akan terbuka seperti ini ya jadi sandaran kursi guys keren terus kalau mau dilipet lagi dorong ke depan juga ya dorong ke depan putar ke bawah dilepas ya dia ngunci sendiri jadi ini kursinya keren banget ini di atas ada dispensernya air panas mau bikin teh kopi jadi bisa juga di sini ini lagi bikin teh nggak usah beli teh lagi gratis bonusnya banyak banget ya di sini ya pokoknya nggak usah bawa teh gula nggak usah bawa gula nggak usah bawa gelas ada semua di sini ini tehnya nih masih panas punya orang gua pinjem pokoknya mantul ini jadi ini tempat dispenser ternyata buat air bikin teh bikin kopi di sini jadi kursinya tuh enak bro ada legres nah tuh dinaikin buat senderan kaki nah terusan senderan tangan dan kemudian untuk mundurin kursinya ada tombol di bawah lah itu kursinya langsung mundur jadi enak banget guys dan jarak ke belakangnya masih agak jauh biar nggak mentok sama belakang oke bro ini bisa nonton film juga asik nggak filmnya film baru-baru lagi nih yang di audio video on demand ya selain bisa nonton film juga bisa dengerin musik dan jangan lupa bawa headset sendiri karena tidak disediakan headset nanti percuma nggak ada headsetnya nggak bisa nonton atau dengerin musik ini film-filmnya nih ada Mile 22 Infinity War Incredibles pokoknya nih filmnya film-film keren semua Hollywood bisa menemani sepanjang perjalanan loh tapi kalau yang nggak enaknya kalau dapat yang audio videonya lagi mati nggak bisa nonton film bro tapi nggak apa-apa lah namanya abis pasti ada kekurangan ya harap maklum aja nah ini juga pilihannya bisa tinggal lihat sendiri ada musik foto kalau tinggal setel aja maunya yang mana oh ya layar ininya juga bisa digerakkan jadi nanti posisi kenyamanannya bisa lo atur sendiri sesuai selera lumayan membantu ini kalau misalnya posisi kursinya digeser ke belakang kan jadi nggak kelihatan nah ini tinggal dinaikin aja jadi nggak mengganggu pemandangan kalau lagi nonton film di audio video on-demand ini oke guys sekarang kita makan dulu dari bis PO Putra Mulia ini berhenti di rumah makan Raus Eko jadi sekitar jam 10 bis sampai disini kita akan dapat makan gratis asik banget nah ini guys menu dari rumah makan Raus Eko kalau dari PO Putra Mulia ini menunya ayam tepung nasi kita makannya prasmanan kemudian ini sambal terus orek tempe dan kacang panjang sayur sop sayur sopnya juga ada dagingnya pokoknya mantul deh bikin luwarek kenyang ada ini teh manis kalau makan disini sekitar jam 10 pagi jadi kalau lo belum sarapan makan disini aja jam 10 lo beli snack eh maaf jadi buat ganjel lo makan snack dikasih dari biskan nah ntar jam 10 lapar lagi lo kesini makan gratis di Raus Eko yang kerjasama dengan PO Putra Mulia makanannya ya lumayan lah buat ganjel kalau enak nggak enak mah terserah kalau gua sih lapar makan aja daripada nggak dimakan sayang rugi betul nggak ya